nah ini penampakan kolak saya teman-teman kolak pisang, ada ubi ada kolak kaling ada pisang dan ada ubi teman-teman oke nah penampakannya seperti ini oke teman-teman alhamdulillah hari pertama puasa lancar ya teman-teman dan ini menu berbuka puasa aku teman-teman ada ayam penyet sayur itu selada ya teman-teman dan ada ikan salmon teman-teman selamat berbuka puasa alhamdulillah irofil alamin hari ini lancar puasanya ya teman-teman selamat menikmati berbuka puasa teman-teman terima kasih halo teman-teman jumpa lagi dengan aku di channel Dapur Warsini assalamualaikum apa kabar semuanya semoga kalian diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan sukses selalu amin nah teman-teman di video kali ini aku mau bikin takjil ya teman-teman kolek ubi ya teman-teman ini ubinya udah aku potong-potong ini aku pakai dua ubi kecil-kecil ya teman-teman dan satu potong satu buah pisang aku udah potong-potong dan ini ada satu lembar daun pandan ya teman-teman karena disini gak ada yang daun pandan seger ini aku pakai yang udah ditaruh di freezer ya teman-teman ini aja dikasih sama adik aku teman-teman dikirimin sama adik aku dan nanti aku mau campur sama kolang kaling ya teman-teman nah ini aku beli yang bungkusan kayak gini ya teman-teman ini sebenarnya sudah manis ya teman-teman karena ini udah ada sirupnya tuh ini sudah manis nanti aku campurin ini dan ini ada santan ada gula merah oke teman-teman mari kita lanjut masaknya oke terima kasih silahkan menonton akhirnya sudah mendidih aku masukkan ubinya ya sama daun pandannya tuh aku masukin dulu kalau pisangnya nanti aja pisangnya kan udah mateng ya nanti dilembekan oke ini pisangnya nanti terakhir aja dibarengin sama itu aku mau tambah sedikit garam ya teman-teman kita tutup biar matang oke teman-teman kita lanjut nah sekarang ini tadi aku udah masukin pisangnya ya nah kita masukin gula merahnya tuh aku pakai satu aja dulu nanti kalau kurang gampang ditambah tambah gula-gula pakai gula ini untuk gula merah pupuk teman-teman seharusnya kita tambahin gula pasir biar gitu cuman aku gak punya gula pasir teman-teman kehabisan setak gula pasir kita tambahin gula 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 aku taruh di tofles teman-teman biar gampang gak usah banyak-banyak ya secukupnya ini aja kan cuman aku yang makan yang lain gak makan enak aku gak boleh makan manis-manis terus majikan ku juga gak suka manis-manis oke segini aja cukup di sisanya kita simpan nah biar kuahnya agak kental teman-teman aku tambahin sedikit tepung terigu ya yang di encerkan yang dicairkan tuh tambahin air gitu biar kuahnya agak kental gitu aku suka yang agak kental selera masing-masing ya teman-teman kalau mau yang incer gak usah ditambahin terigu pisangnya terlalu matang pisangnya hancur misalnya hancur oke kita tambahkan terigu biar kendel kendel gitu kuahnya nanti kalau mau makan baru kita tambahkan santannya ya teman-teman jangan ditaruh sekarang wangi oke kita tutup dulu nah biarkan dingin sampai waktunya berbuka puasa nanti sore soalnya kalau bikin mendadak gak sempat teman-teman nanti aku jempat mau keluar bawa nenek jalan-jalan jadi untuk takjilnya dimasak siang biarkan dingin ya kita tutup kita tutup nanti kalau mau makan baru kita tambahkan santannya ya oke teman-teman jumpa lagi nanti setelah waktunya buka puasa oke selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya ya teman-teman semoga puasanya lancar puasa hari ini hari pertama semoga lancar ya teman-teman amin oke teman-teman jumpa lagi nanti halo teman-teman jumpa lagi dengan aku nih aku mau masak menu buat buka puasa ya teman-teman mau bikin sambal penyet tei ayam goreng teman-teman tuh ayam penyet nah ini sayurnya sayur selada ya teman-teman selada air nah ini teman-teman kolaknya sudah jadi tuh kolak pisang ubi sama kolak kaling teman-teman tuh cukupnya sedikit gula pasir ini ini bumbunya ya teman-teman ada kencur ada bawang merah bawang putih cabai sama tomat ya teman-teman karena aku gak punya tomat yang besar aku pakai tomat buah yang kecur kecil itu tomat cherry teman-teman gak apa-apa seadanya ya untuk bumbu selera masing-masing ya teman-teman mau pedes apa pokoknya ya selera masing-masing lah kalian seleranya pedes apa gurih apa-apa ya kalau aku sih sederhana begini sudah cukup Alhamdulillah kuasa hari pertama lancar teman-teman semoga dilancarkan sampai satu bulan penuh amin tapi kalau perempuan sih jarang-jarang ya teman-teman kalau satu bulan pul karena selalu mendapat tamu yang tadi undang kalau cewek-cewek itu cara ibu-ibu penan-kuda gak kuat ngulak teman-teman teman-teman enggak kuat mulut teman-teman muncrat muncrat tomatnya muncrat muncrat teman-teman teman-teman nah teman-teman aku lagi numis mie baun selada air ya teman-teman enggak tahu namanya kalau kesini sih namanya talu mie kayaknya sih selada ya yang buat bikin itu bergeri itu oke teman-teman tinggal nunggu sayurnya belum matang nah ini teman-teman kolaknya ada kolam kali ada ubi ada pisang itu selada ya teman-teman dan ada ikan salmon teman-teman selamat berbuka puasa alhamdulillahirrofil alamin hari ini lancar puasanya ya teman-teman selamat menikmati berbuka puasa teman-teman terima kasih teman-teman sudah menonton video saya semoga video-video saya dapat menghibur teman-teman di sela-sela waktu yang senggang dan jangan lupa bantu like comment dan subscribe terima kasih selamat berbuka puasa teman-teman terima kasih bye bye sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati berbuka puasa bye bye selamat menikmati